selamat menikmati di luar APPS, tapi kami memang sudah sepakat untuk bersama-sama dengan APPS. Kegiatannya kalau APPS kan memang pendampingan kemarin. Kami kegiatan hari ini bukan ke pendampingan, tapi bagaimana secara psikologis kami ikut membantu supaya korban itu bisa menjadi lebih punya keyakinan bisa menjadi lebih baik karena psikologis itu kan memang dandaninya kan perlu waku jadi lebih ke bagaimana kami memberikan kepedulian secara perbaikan psikologis. Apa yang bisa berikan untuk korban? Tadi kami sampaikan bahwa kami di samping korban, kami juga kepada keluarganya supaya bisa lebih, bisa kembali kepada masyarakat itu dalam konteksnya kalau misalkan aktivitas pekerjaan tidak hanya semata-mata kepada pekerjaan yang formal tapi kami juga bisa berikan yang bentuk non-formal yang itu bisa menjadi sebuah kegiatan sehingga itu nanti akan menjadi sewajarnya kembali kepada kegiatan yang sebelum-sebelum ada permasalahan. Terutama kepada si korban dan kebetulan karena secara psikologis itu kita tidak bisa ukur jadi nanti kita akan carikan solusinya apakah dalam konteksnya harus juga ke tempat yang secara psikologis itu bisa mendanamin atau dalam bentuk-bentuk yang lain saya nama lengkapnya Tri Agus Bayu Seno kebetulan saya juga karena warga asli Kabupaten Serakin sehingga kami merasa bahwa ini bagian-bagian dari tanggung jawab kami sebagai warga Kabupaten Serakin lebih tepatnya saya juga kelahiran dari gemolok dan merasa ini saya kelahiran gemolok ini adalah satu pengusaha saya sebagai pengusaha pengusaha di bidang apa? saya pengusaha di Jakarta bidang saya yang paling yang paling kelihatan cukup sudah cukup banyak dan bisa bisa kami sampaikan itu di bidang peternakan peternakan sapi peternakan ayam tinggalnya di Jakarta tinggal di seharian di Jakarta asli seragian tinggal di Jakarta asli gemolong asli gemolong seragian tinggal di Jakarta tapi kegiatan saya ya karena saya punya usaha di daerah sini daerah gemolong seragian ya harus menarman di progret tadi juga memberikan santunan kepada yang disini saja atau tujuh-tujuhnya 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 kami berikan itu kami berikan bukan nilai yang kami tekankan tapi itu adalah kepedulian kami kepada para korban ini dihitung nanti supaya secara biskologisnya bisa menjadi lebih baik terakhir mas dengan gajah persoalan-persoalan seperti ini seperti apa untuk istilahnya bagaimana bisa mencegahnya agar tidak berulang di kemudian hari ya pada dasarnya kami dengan APPS itu kan jalan berdampingan APPS lebih kepada bagaimana mendampingi permasalahan-permasalahan jika ada memang itu terjadi di masyarakat kami mendampingi dari sisi penguatan penguatan secara pemulihan penguatan penguatan secara semangat untuk bagaimana APPS seragian itu bisa tetap komit menjalankan tugas fungsinya dan kami juga saya dampingin secara emosional secara apa untuk kebutuhan-kebutuhan di di keseharian dan sampai ke tingkat pemulihan jadi kami di penampingannya baru rencana baru di gotok di anu anggota DPR sana nah kami hal itu mungkin ada kaitannya dengan ini gimana mas tentunya gini kami yang pasti kan apalagi ini untuk anak-anak ya bahwa siapapun itu kalau anak-anak itu kan bagi kami adalah generasi yang memang harus kita kita jaga generasi bangsa yang harus kita jaga sehingga kalau sampai dalam perjalanan itu terjadi sesuatu itu akan bisa mempengaruhi apalagi sampai ekstrimnya sampai menghambat apalagi kalau yang APPS tangani adalah biasanya adalah apa sih aktivitas yang itu kekerasan atau dan yang tidak standar yang kehidupan sehari-hari akan akan membuat perjalanan terutama perempuan itu menjadi masalah itu kan bagi kami itu sangat sangat penting sekali untuk kami berikan pendampingan terima kasih makasih ada berapa banyak korban yang yang saat ini yang kami bantu cuma sekitar 7 korban karena kalau yang korbannya sebenarnya banyak sekali kan tapi yang kami tampingi memang hanya 7 bulan doang kerja bulan yang pelakunya ASN yang petoro guru itu kejaksaan sudah P21 nanti preventif sidang nanti sidang nanti akan kita kawal dari APPS sampai tuntas sampai korbannya nanti juga survive kembali menjadi anak yang menjalani kehidupannya itu juga bisa melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara optimal saat ini kondisi korban sudah sejam lain salah satunya masih stress berat belum mau sekolah dan ini kemarin saya sudah SMS sama Kak Seto Mulyadi aku mohon kepada Kak Seto Mulyadi untuk memberikan satu homeschooling untuk anak korban ini karena kan Kak Seto punya homeschooling di Solo sehingga nanti biar anak ini tidak keluar rumah namun dia bisa untuk sekolah dengan homeschoolingnya Kak Seto saya sudah hubungan dengan Kak Seto berkali-kali dan nanti mungkin Kak Seto juga akan menyempatkan untuk peduli terhadap satu anak yang masih stress ini kalau yang lainnya sudah sekolah kembali dan juga ada yang kerja di Jakarta sudah kerja di luar negeri karena mereka semuanya dulu juga mengalami seperti itu tapi sudah sempat sendirinya berjalannya waktu kunjungan WPS ini apa bentuk terapi dari korban sendiri terapi juga terapi terhadap korban pemulihan korban psikologinya jadi kita buang semua energi negatifnya baru kita doakan dan terapkan WPS sedar terapi doa itu yang kami lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati